PEMBAHASAN Langsung saja kita bahas dengan mengambil momen ketika Saitama berada di bulan setelah dihempaskan oleh Boros Disana terlihat Saitama mampu menuju ke bumi dari bulan hanya dengan hitungan detik Dan disini kita hitung saja dalam waktu di animenya ya Mulai dari menit 0901 Dan berhenti di menit 9 menit 19 detik Artinya dalam animenya butuh waktu 18 detik Saitama dari bulan ke bumi dengan kekuatannya Ya walaupun sebenarnya ini masih belum bisa disebut kecepatan asli Saitama Karena Saitama pada dasarnya ketika berada di luar bumi Atau ruang hampa yang dimana tidak ada gravitasi bumi disana Terlihat Saitama mencoba melempar batu disana Dan yakin bahwa di luar sana gravitasi tak berlaku seperti di bumi Dan Saitama hanya memanfaatkan dorongan kakinya untuk sampai ke bumi Alias ini hanya kecepatan gaya gerak Saitama saja Bukan kecepatan murni Kami pikir kecepatan seseorang itu dapat diukur dari caranya bergerak Seperti berlari Bukan dengan gaya dorongan Tapi ya mari kita lanjutkan saja hal ini Menurut beberapa orang di luar sana yang sudah menghitungnya Bahwa mereka mengasumsikan Saitama dari bulan ke bumi butuh waktu 1,5 detik Jarak antara bumi dan bulan adalah 384.400 km Atau 238,855 mili per jam Jadi jika Saitama berhasil menempuh jarak 384.400 km dalam waktu 1,5 detik Itu berarti dia bergerak dengan kecepatan 256,266 km Itu bukan kecepatan cahaya tapi sangat cepat Jadi seberapa cepat Saitama? Jika kita mengikuti perhitungan ini Maka Saitama dapat bergerak dengan kecepatan tertinggi 159,236 MPH Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang perhitungan di atas? Tambahan ya, baru-baru ini saat Saitama melawan Garo Jelas ada momen di mana 3 makhluk cepat Yaitu Garo, Platinum Sperm, dan Flashy Flash Mampu membuat jejak seperti rasi bintang akibat kecepatan mereka Dan kita sudah bisa tebak bahwa Saitama bahkan bisa lebih cepat dari itu Dan kedua seperti yang kami sebutkan sebelumnya Kecepatan sesungguhnya itu sebenarnya adalah gerakan Karena kalau kalian sebut kecepatan itu hanya berdasarkan Saitama melompat dari bulan ke bumi Maka Flash lebih cepat dari Saitama karena menggunakan portal ruang dimensinya Untuk pindah-pindah universe secara singkat dan mudah Tapi ya, tambahan lagi Manusia yang disebut tercepat yaitu Flashy Flash pun Bukan tandingan Saitama pada web komiknya Jadi wajar saja Oke sekian, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe